Umar bin Khattab betapa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka karena cintanya yang sangat luar biasa kepada Allah Allah akan bukakan apapun yang ada di depannya antara hak dan batil bukti kalau Allah mencintai seseorang maka Allah akan berikan kepada orang tersebut kemudahan untuk menilai hak dan batil itulah kalimatnya apabila Allah mencintai seorang hamba istakmala istakmala itu apa? Rasulullah menjawab dengan mengatakan kata-katanya dia diberikan oleh Allah keinginan untuk berbuat baik memilih mana hak dan batil dengan cepatnya bahkan Allah bisa wafatkan dia dalam keadaan pembela hak bahkan Allah bisa wafatkan dia dalam keadaan mati syahid kenapa? karena Allah sangat cinta dia maka ditunjukkan oleh Allah jalan hak dan batil itu gak sulit itulah Umar Ibn Khattab Masya Allah tapi kalau Allah sudah tidak senang terhadap orang tersebut maka Allah akan tutup basirahnya sehingga tidak bisa membedakan antara hak dan batil sekarang bunda datang kemari ayah anda datang kemari dalam hatinya mengatakan apa? perasaannya apa? ibu tahu, bapak tahu ini adalah kebaikan kebaikan apa? kebaikan disini adalah majlis ta'lim disini adalah taman sorga ada kebaikan itu maka Allah berikan kemudahan untuk datang di tempat ini jadi usuhikum wa iya ya nafsi bitaqwa Allah jika Allah mencintai seorang Allah akan buahkan di pintu itu di depannya antara hak dan batil terang benderang tidak sulit untuk membedakannya Masya Allah Umar Ibn Khattab kita lihat Masya Allah Al-Fahruq ini luar biasa saya akan sampaikan beberapa ayat yang mana ayat ini cocok dengan keinginan Umar ini pernah dibahas di pertemuan lalu bunda ayah anda namun insya Allah mudah-mudahan masih ingat saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perang badar 70 orang kafir mati di perang badar 70 orang kafir ditawan dalam perang badar Rasulullah berpikir ini tawanan diapakan ya? kalau yang sudah mati mati tinggal dikubur tidak mungkin dihidupkan lagi sudah mati sudah selesai tapi yang tawanan ini diapakan ini? tawanan ini diapakan ini? maka musyawarahlah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab radiyallahu anhumah bersama Rasulullah tawanan yang 70 ini kita apakan ini? kita bereskan tapi cara membereskannya apa? Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah 70 orang yang ditawan ini bagaimana? kalau misalnya kita nama-namanya antarkan ke kota Mekah biar nanti orang-orang Mekah itu menebusnya bisa dipahami gitu ya menebus tebus tawanannya berangkat tebus tawanannya berangkat Rasulullah bilang iya itu pendapatmu iya kata Abu Bakar kenapa? siapa tahu nanti di awal-awal akhir atau di akhir-akhir nanti dia bisa jadi apa? beriman berilah kesempatan hidup maksudnya apa? ya sudah kita apakan langsung saja sebarkan nama-nama di kota Mekah di kota Mekah nanti di apa? di apakan coba? ditebus itu pendapat siapa? Abu Bakar iya pendapat Umar bagaimana? ibu bawa tahu pendapat Umar bagaimana? kata Umar Bikhatab kalau saya tidak begitu ya Rasulullah ini perang pertama kalau perang pertama harus memperlihatkan kegagahan kekuatan doa lebih asam jangan lemah ini perang pertama terus memangnya kenapa? kalau perang pertama harus berikan kesan yang istilahnya apa? galak biar tidak ada orang berani macam-macam sama kita di apakan maksudnya? bunuh 70 orang ini subhanallah bukan hanya sekedar itu kaget Rasulullah caranya bukan hanya sekedar penggal ya Rasulullah bagaimana? ini tawanan ini kan Mekah itu keluarga kita semuanya secara darah daging kumpulkan yang 70 orang ini siapa di antara kita keluarganya dan keluarganya yang harus menyelesaikannya apabila ada pamannya di situ berarti siapa ponakannya beresin apabila di situ ada bapaknya berarti anaknya yang beresin apabila di situ ada anaknya berarti bapaknya yang beresin kata Rasulullah waduh ini pendapat dahsyat sekali iya lalu kata-katanya kamu itu Umar seperti Nabi Nuh Nabi Nuh tuh doanya kan dahsyat sekali rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara ya Allah jangan kau sisakan satupun orang kafir hidup di muka bumi ini kenapa? karena nanti keturunannya akan jadi apa? kafir lagi kafir lagi makanya rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara ini seperti siapa? Nabi Nuh tapi Rasulullah merenung dan berpikir kira-kira apa yang diambil maka Rasulullah tanpa ragu Rasulullah mengatakan saya akan mengambil ide nya siapa? Abu Bakar Asidik diambil Abu Bakar Asidik Masya Allah luar biasa diambil Abu Bakar Asidik jadilah siapa Abu Bakar Asidik ini sebagai apa? sebagai pemberi idenya Umar bin Khattab diam-diam besok paginya Rasulullah datang ke rumah ataupun besok paginya Rasulullah dan Abu Bakar dijumpainya sedang menangis Umar bin Khattab datang Umar bin Khattab melihat dua-duanya lagi nangis kata Umar bin Khattab Ya Rasulullah mayub kik apa yang membuat kamu menangis? Wahai Abu Bakar wa mayub kik apa yang membuat kamu menangis? kalau ada sesuatu yang membuat kamu menangis bagi-bagilah kepada aku biar aku juga ikut nangis tapi jika seandainya ada kebahagiaan pun bagi-bagi kira-kira salah apa? apakah tersinggung dengan kami ataupun ada kekeluaran yang ada coba ada apa? ada apa? Bunda tahu jawabannya kata Rasulullah bilang wahai Umar baru saja Allah menurunkan firmannya ayatnya bahwa pendapatmu itu adalah benar kenapa? karena ini adalah perang pertama kalau perang pertama kesannya itu jangan sampai Islam ini ah tawanannya gampang tinggal tebus aja ternyata Islam itu perlu duit ya ternyata Islam itu perlu dana kalau begini abis ya tawanan juga musuh aja katanya mau diperangi tiba-tiba ketawan dikasih ini lepas gampang jadi kalau mau perang sama Islam gampang perang aja nanti apa? kalau kalah tebus aja kesannya itu apa? uang apa kata Allah subhanahu wa ta'ala lihat nih Al-Quran suratul Anfal ayat 67 ibu catat saja dulu bunda catat saja dulu nanti insyaAllah di rumah kalau ingat baca kalau gak ingat saya masa ya audzubillah minasyaitanirrajim makana linnabiyin ayyakuna lahu asra iya hatta yuthkina fil ardi turidu aradad dunya wallahu yuridul akhira wallahu dikatakan wallahu azizun hakim suratul Anfal yang 67 dengan mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi harus ada tawanan yang mana ini adalah perang pertama lalu seakan akan perlu ditebus kalimat yang sangat indah ini sudah jelas sekali ini sudah kalimat sudah tegas sekali kalimatnya turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhira apakah masih menginginkan dengan urusan dunia padahal Allah menginginkan urusan akhirat maksudnya tidak disalahkan atau bagaimana tapi ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya rakyu umar saat ini cocok kenapa? karena ini perang pertama ternyata apa bunda terjadi? tidak lama setelah perang badar ada satu bani yahudi yang ada di sana ternyata apa? banu kainu kak bikin masalah kan? dengan siapa? dengan umat muslimin disitu alasannya apa? alasannya ya gampang lah nanti kalau kalah tinggal ditebus aja ah gampang lah ternyata patawanan itu cuma ditebus coba bayangin begitu selesai tuntas nyawanya habis orang-orang akan mikir oh galak nih jangan macam-macam nih umat islam itu ternyata benar-benar apa yang diucapannya itu galak apa yang diucapannya fasol maka ini adalah pendapat umar mengatakan selesaikan karena ini perang pertama biasanya kalau ada restoran buka hari pertama buka mundang semua yang makan bayar apa gratis? gratis dulu tuh kenapa? kesan pertama nanti kalau enak biar datang lagi subhanallah begitu kalau buka ayo silahkan silahkan masya Allah ini luar biasa ini adalah pendapat yang cocok dengan apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab ada dalam Al-Quran Al-Karim mengenai tentang apa? tawanan tawanan badar iya punten selanjutnya masya Allah yang selanjutnya kita lihat ayat hijab cukup banyak berpendapat para ulama namun tidak tidak menutup daripada ataupun tidak tidak berbeda daripada makna yang disampaikan subhanallah Rasulullah itu kan selalu kedatangan tamu datang tamu datang tamu datang tamu ada dua kalimat yang ada disini iya yang pertama dengan kata-kata yang sangat luar biasa yang sama kalimat yang sangat indah bahwa Rasulullah selalu datangi oleh para tamunya tamunya datang tamunya datang kadang-kadang Rasulullah ada atau bagaimana bagaimana karena dekat dengan rumahnya maka Umar bin Khattab merenung dengan matakan semua orang yang masuk ke rumah Rasulullah beda-beda mungkin niatnya ada bertanya atau pengen tahu saja atau bagaimana mungkin begitu maka Umar bin Khattab untuk menjaga daripada wanita-wanita yang ada khususnya dimuslimin muslimat tapi ini khusus pada waktu itu keinginan Umar dan Allah cocok dengan keinginan Umar kalimatnya Rasulullah dengan Umar bin Khattab kata Umar bin Khattab mengatakan Ya Rasulullah bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu ada laki-laki yang masuk ke rumah itu atau datang ke rumah itu tujuannya apa apakah mau apa dan bagaimana kehati-hatian bagaimana kalau perempuan itu kalau tamu datang istilahnya apa cukup bicara di hijab saja tidak perlu dibuka pintunya kalau tidak dengan kayang ketika ada tamu ketika ada bicara jadi tidak langsung berhadapan dibuka ada apa ya tidak begitu tapi minimal di hijab siapa di luar kenapa itu keinginannya tidak Assalamualaikum misalnya tidak ada ataupun walaupun ada Rasulullah mungkin yang membuka pintunya itu istinya duluan atau ada siapa di luar pernah tidak ibu ada tamu terus ibu duluan bapaknya masih dungu di dalam ibu duluan nanya siapa di luar pernah begitu mungkin ya maka sebaiknya angan-angan kalau para wanita itu kalau bicara dengan laki-laki begitu berkomunikasi ada siapa di luar pakai hijab subhanallah biar tidak ngobrol langsung tapi pakai hijab ketika ada orang yang datang ke rumah Rasul s.a.w. maka ternyata Allah setuju baru saja Rasul s.a.w. disampaikan oleh Umar kata-kata demikian tiba-tiba kalimat yang sangat indah ada dalam surah Al-Ahjab ayat 53 Al-Ahjab ayat 53 Pakai hijab itu apa? bisa pakai kain kalau sekarang rumah itu kan ada pintunya ataupun ada tembok atau segala macam Masya Allah luar biasa iya dulu orang-orang kita ataupun adat-adat kita juga rumah itu kadang-kadang ada rumah untuk tamu jadi tertutup lagi terus kalau ada tamu para wanita itu tidak datang ke situ kenapa? karena itu khusus untuk tamu apabila tamunya ada siapa di situ? laki-laki ngalamin gak dulu begitu tuh? iya kalau kakek kami selalu seperti itu jadi rumah itu ada semacam ini nih kan disini ada tamu ini ada apa nanya? sedikit lagi iya jadi itu tuan rumah di situ tamu itu di situ para wanita di situ jadi tamu bisa masuk sini tapi ini tertutup iya jadi dia bebas sini tapi tertutup kenapa? warah hijab Masya Allah warah hijab warah hijab itu tidak langsung komunikasi langsung dan ini adalah keinginannya siapa? Omar bin Khattab dan mu'afaqah cocok dengan apa yang ada dalam syariat yang ada Masya Allah ada lagi ini masalah wanita juga lagi kumpul dengan istri-istri Nabi kumpul tiba-tiba maklum mau ngambil gelas seperti ini kan misalnya ininya agak begini pas sebetulnya tangan ini ketutup dengan kain iya ketutup tapi pas dibuka agak ketahuan ini kelihatan apa namanya? kulit ini ketahuan maka saat itu Omar bin Khattab belum terlaksana belum terlihat namun Omar bin Khattab sudah berpikir kalau perempuan itu ngambil nanti bisa kelihatan kulitnya maka langsung Rasulullah SAW dikatakan oleh Omar bin Khattab ya Rasulullah seandainya para wanita itu memanjang pakaian memanjangkan pakaiannya untuk apa? biar nanti lebih indah lebih sopan lebih baik dan ketika mengambil pun tidak nampak bagian apa yang harus tertutupnya Masya Allah belum selesai Omar bin Khattab atau belum kering bibirnya membicarakan itu tiba-tiba Al-Quran mengatakan Masya Allah ini adalah surat Al-Ahzab ayat 59 surat Al-Ahzab ayat 59 bisa dicek nanti ini adalah salah satu atau beberapa ayat yang cocok dengan siapanya lisannya Omar bin Khattab ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 125 surat Al-Baqarah ayat 125 Rasulullah Rasulullah bersama Omar bin Khattab sedang berada di Ka'bah di depan Ka'bah tiba-tiba Omar bin Khattab bertanya Ya Rasulullah apakah ini makam Ibrahim makam Ibrahim tahu semuanya ini makam Ibrahim iya ini adalah tempat Ibrahim berdiri dan ini tempat Nabi Ibrahim ketika berdiri lalu apa di ucapkannya kata siapa kata-kata yang indah Omar bin Khattab mengatakan kalau bagusnya makam Ibrahim dijadikan tempat sholat sepertinya bagus Ya Rasulullah baru mengatakan kalau lah makam Ibrahim dijadikan tempat sholat sepertinya bagus Ya Rasulullah belum kering bibir Omar bin Khattab mengatakan seperti itu langsung Al-Quran mengatakan Masya Allah jadikanlah makam Ibrahim ini tempat sholat buat kalian itu Masya Allah Omar bin Khattab itu begitu lisannya itu hatinya itu plak-plak dengan Quran luar biasa memang Al-Quran sudah ada di lawa il-mafud ya akan turun terus akan turun namun ini kok cocok dengan apa apa yang ada di dalam Al-Quran kenapa hatinya tajam basirahnya Omar bin Khattab basirahnya kuat sekali semakin ibu bapak dekat dengan Allah taqwa kepada Allah maka Allah semakin menunjukkan hati kita antara hak dan batil dan semakin dekat dengan Allah maka Allah akan berikan kemudahan untuk taqru pada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mencintai Allah maka akan semakin kaya dalam kehidupan ini kenapa ketika sanggup mencintai Allah maka kita memiliki segala-galanya di muka bumi ini kenapa karena segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Allah ketika kita tidak mampu mencintai Allah maka kita kehilangan segala-galanya karena apa karena semuanya milik Allah Assalamualaikum Bersama Salisapa TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati